Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan di dalam Islam bukan hanya sesuatu yang sakral Tapi pernikahan di dalam Islam adalah ibadah Dan tujuan menikah tiada lain adalah agar kita memiliki keturunan Memiliki anak-anak yang soleh betapa indahnya coba Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Ketika meninggal anak Adam Maka terputus amalnya kecuali tiga perkara Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan doa dari anak yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiratmu Atas nikmatan karuniamu Keselamatan dan kebahagiaan Hanya milikmu ya Rabbi Luruskan niatmu Satukan dekatmu Jadilah hamba yang bertakwa Jagalah imanmu Perbanyak amalmu Ikhlaskan dirimu Untuk ridonya Oke jadi untuk tanggal 5 Paketnya 200 orang untuk Akikah ya Eh tapi ini bukan untuk anaknya ibu ya Yang namanya Dewi kan Loh kan tahun kemarin udah sempat Akikah anaknya Ya emang Dewi itu tiap tahun melahirkan Jadi yang Kekah sekarang ini Adiknya yang Kekah tahun dulu Oh gitu Ya gitu deh anak saya Subur Belum sempat pasang KB Eh udah isi lagi Capek saya ngurus cucunya Terus Mbak Yasmin sendiri Kenapa belum punya anak Emang sengaja Menunda untuk mengurus Catherinenya Biar gak repot Apa Emang gak mau punya anak Gak baik loh mbak Menunda-nunda Nanti Anaknya masih kecil Mbak Yasmin sudah berumur Kan repot Sayang gak nunda-nunda kok bu Yaudah kalau gitu buruan punya anak Biar cucu saya ada temannya nanti Ya kan Lo ngerti kan Apa yang dibilang sama ustad tadi Apa artinya pernikahan di dalam Islam Paham Paham Mbak Terus kenapa ya kakak lo jalanin Abah ini udah kepengen banget punya cucu Lih Atau jangan-jangan lo kepengen ya Abah ini mati sebelum punya cucu Ali juga liat abah tiap hari Yang bilang abah masih muda siapai Lo ngeledek apa ya Kagak Mbak Eh Lih lo denger ya Lih Temen-temen lo semuanya tuh udah pada ngegandeng anak Bukan kayak lo Cuman ngegandeng Bini doang Kapan lo mau ngegandeng anak ha Lo denger nih baik-baik Lo sengaja gua kasih nama Ali Supaya lo tuh seperti Ali bin Abi Talib Pemberani Gagah Tapi juga punya ahlak yang mulia Bukan kayak lo Lo perang tapi lo udah keo kayak yang sayur lo Kayak jaman penjajanan aja pake perang-perang Eh eh Apa lo bilang Lo berani sama abah lo Gagak Gagak Lo denger nih Denger nih Kalau lo kagak bisa ngasih abah lo nih cucu Abah kagak bakalan nginjek rumah lo lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masih kayak gini aja susah Buang Astaga kepala sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Abah mana kak Ngambek Ngambek kenapa lagi Tau Cuma gara-gara liat kucing beranak Ke pinggir jalan gak ada lakinya Kucing aja bisa beranak ya Min Min Mimin 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 Aduh Kucing aja bisa lebih sumur daripada Mimin Tadi juga anaknya Buriduan ya si Dewi lagi hamil lagi Mimin gimane Astag Allah Allah Mimin kagak baik ngomong kayak gitu Mimin gak salah Yang salah ke Ali Maafin he He Enter Min Abah obos Abah obos Abah obos Kenapa kelihatan bingung Hehehehe Abah obos Abah obos mas sekarang gak usah kelihatan bingung atau abah Kecil Kecil maksud lo Lo kagak paham aja Di komplek gue tuh ya gak punya cucu cuman gue doang Tah Eh tah abah Jadi abah tuh gak usah harus bingung sekarang mah Soal kayak urusan kayak gitu mah Gampil Ganti biangnya Ganti biang Maksud lo apa ya Kalo biang yang kesatu sudah gak tokcer Ganti sama biang yang baru abah obos Nih hehehehe Contohnya saya Istri pertama saya tidak bisa memberikan saya anak laki-laki Amu saya eh nyuruh nikah lagi Hehehehe Alhamdulillah Katanya Saya pengen gedong cucu saya Yang laki-laki sebelum amu meninggal Begitu Alhamdulillah Istri kedua saya sekarang sudah bisa memberikan Anak laki-laki Hebat kan Hebat kan Hebat Hehehehe Hehehehe Usep teak tuh pikiranen Nih Saya mah nikah bukan karena nafsu Tapi Buat ngebahagiain amu Ya Kalo saya gak nurut sama amu Kan Surga itu dibawah telapak kaki amu Jadi saya harus nurut sama amu saya Kalo gak Saya takut amu nutup itu surga buat saya Masuk neraka Oh gak au Hehehehe Hehehehe Iya sih sep Maunya gue juga kayak begitu Tuh Gue mau anak gue tuh nurut sama gue Ikutin semua perintah gue Tapi lo tau sendiri kali susah banget Apa gara-gara gue ini abahnya kali Jadi kagak ada surga di telapak kaki gue Gak begitu abah Abah juga harus tegas Atau tegas sama Ali Kan bukan buat kesenangan abah aja Tapi kan buat Ali juga Sok iang teh Hehehehe Gue setuju om omongan Hehehehe Atau harus Sae sae Hehehehe Jangan sampai jadi aki-aki gabung abah Hehehehe Aki-aki gabung Hehehehe Hehehehe Hehehe 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 Min Mimin Min Buka pintunya dong Maafin ke Ali ya Aduh Tapi emang Mimin perempuan gak ada gunanya Gak sempurna Mimin udah sempurna Mimin itu racu Raja Di hati ke Ali Gak ada yang lain Hehehe Hehehe Tapi kan Tapi Mimin gak sumbur Gak kayak kucing Bisa beranak Hehehe Hehehe Astaga Kenapa yang ngomong kucing sih Kan tadi kak Ali yang ngebahas kucing Gimana sih Hehehe Hehehe Gitu 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 Min Min Buka pintu dong Gitu Gitu ANY Nanti Boleh gunanya Tidak Lu Tidak Ketipi Sepi Yah, kok gak ada suara ini? Mana Kak Ali? Hih Egois banget sih Abah, Abah kagak salah ngomong kayak gitu? Kagak, pokoknya lo harus nurut sampai kata Abah Kagak ada jalan lain Tapi Abah jangan egois dong, Abah Ini bukan cuma perasaan Ali Tapi juga ada perasaan orang lain, Abah Apa yang lo bilang? Berani ya? Lo bilang Abah ini egois Lo tuh yang egois Kagak mikirin Abah yang udah bawa tanah Abah udah bawa tanah aja ngomong-ngomong masih ngolot Apa lo bilang? Nyalot? Maksud lo apa? Kagak, Abah Pokoknya lo tuh mesti nurut sama Abah Kalau lo mau jadi anak soleh Tapi, Abah Yang Abah omong ini bukan masalah kecil, Abah Ini masalah perasaan, Abah Tapi, Abah Tanya nih sama Ali Apa yang ada di hati Ali sekarang Ali cintanya sayangnya cuma sama Mimin doang Gak ada perempuan lain yang bisa ganti Mimin dalam hati Ali, Abah Pokoknya gak ada alasan lainnya Kalo lo mau jadi anak soleh Lo mesti nurut sama Abah Kalo enggak Lo bakal jadi anak duraka lo Ayah Bunda Tak akan terbalas Walau ber... Marwah gue butuh logo gue curhat Iya lo curhat apaan sih? Ini beneganya lucu gak? Lucu dong Lucu banget Imut Pintar Kenapa sayang? Tambah lagi Dia makan terus Iya terus gimana? Putut ya tolong ya Kasih makan keke ya Ibu mau terima telepon dulu ya Kok aaa Iya sih? Bisa Bisa gak ah? Ya coba lo telepon dulu yang lain Terus nanti lo kabarin gue Hari ini Lo jam berapa? Kejar dulu kalo bisa Gue Sekitari Makan dulu Kejar kalo bisa Eh 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 Jangan bercanda ya Ini ayah buru-buru ini Kamu harus makan loh Kejar dulu Kejar dulu Maunya nih kejar dulu Gak ada pake Eh 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 Ayo aja ayo Eh hari ini Eh ayo kejarnya ya Gak bisa Hari Selasa Hari Selasa setelah gue ngantar bim-bim ke dokter Gue bisa sih Iya Iya assalamualaikum Dimane Gak bisa gue sekarang Udah penting penting Kita ketemu di kantor Aduh Ya iya udah Oke 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 Yaudah gue kesana ya Eh gue tunggu ya Jam Jam Sore Iya Jam Ya udah Makan sama bunda ya Iya Jalan dulu ya Oke Ya Bentar Ayah Makan ya Udah Assalamualaikum Hah? Kok dibalikin lagi ke bunda? Yaudah, nanti lo telepon gue ya. Yuk, gue mau kasih makan keke dulu ya. Assalamualaikum, bye. Ah, ayo. Bintar. Ups, sorry, sorry. Mama, mama, mama. Salam. Ah, iya. Iya, saya. Oh, iya. Oh, iya. Saya Rania. Oke, terima kasih. Terima kasih, mas. Mi? Iya, Bi. Aduh. Umi? Iya, Bi. Iya, Bi. Mi? Aduh, belum makan nih, Mi. Udah ada makanan belum? Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Kamu kenapa, saya? Sakit, sakit, sakit. Kamu hamil lagi, Bi? Ya Allah, belum. Belum, baru lahiran, Ambi. Baru lahiran. Kan Ambi sinta-sintanya punya sebelas anak. Banyak ya, Bi. Ya Allah, kayak pemain bola. Yaudah, amin aja deh. Umi, amin aja. Umi kenapa sih? Sakit, Bi. Berasa perempuan ini. Datang bulan. Datang bulan. Sakit banget. Ya Allah. Aduh, mulut. Yaudah gini deh. Umi, Umi serat aja dulu. Ya, Abi keluar sebentar ada urusan soalnya. Iya. Ya, serat ya sayang ya. Abi hati-hati ya. Oke, ya. Serat kamu. Ya. Alhamdulillah. Hehehe. Rajeki anak soleha. Abi. Allahu Akbar. Ya Abi.